Oke kita udah pilih hero nya, selamat datang di channel Koko Niko lagi ya cuy Kali ini kita main tar skill 3 nih cuy Nah disini kita ambilnya Orom Slayer pertama ya, kita masukin aja Nah di shop juga bagus ya, ada si just 2 biji sama martis nih Oke udah gini aja dulu ya Untuk targetnya sih kali ini kita mau main yang gampang aja lah ya Gue udah frustasi bikin guardian nih cuy Kayaknya gue pengen bikin summoner aja sama nekrokip ya Sebenernya sih gue pengennya bikin guardian ya, bikin 5 guardian cuy Tapi susah banget kalo ketemu natur musuhnya cuy Di awal-awal darahnya caur itu wah udah gak bisa dikondisikan cuy Apalagi guardian itu gak ada hero di matchnya ya, kecuali si banting cuy kekuatan rakyat ya Jadi susah banget kalo misalnya darah di awal-awal caur cuy Oke ini ada paket cuan ya, kita ambil esme sama Franko Bisa kita masukin, gantiin si Valir, satu lagi masuk Kita satu lagi pasang siapa? Ada Bennett ya Yaudah martis sama si Valirnya jual dulu deh Kita ambil Bennettnya ya Itemnya ambil flicker aja, kasih ke lancelot cuy Dah, kita ketemu siapa nih? Ketemu yang main mini Chow Oke, dia bikin mage Ada Akai ya, cuannya di Akai Nah ini juga ya, esme itu ternyata counternya Akai cuy Gue juga baru nyadarin anjir Rupanya shieldnya si Akai itu gak bakalan aktif ya Kalo ketemu esme langsung hilang gitu aja cuy Jadi gampang banget buat ngalahin Akai cuy Sumpah, gue aneh banget ya Udah lama mainan magic chest Tapi gak engeh cuy, baru tau sekarang anjir Asli ya asli Ketahuan banget blow on ya Gue gak terlalu merhatiin cuy Ada Akai bintang 2 Ada Iritel, kita gas Akai dulu ya Ini buang Bentar, Akai harus kita ambil nih Terus masuk ganti Bennett deh Berarti Bennettnya kita jual ya Yaudah deh Iritelnya juga bisa kita jual ya buat nabung dulu cuy Kalo bisa sih disini menang ya Cuannya juga tetep dapet sih Ayo Kalo misalnya cuannya dapet sama kita menang Kita tinggal jual si Bennettnya doang cuy Gak perlu jual si Iritel Soalnya dia bisa bintang 2 cuy Oke ayo Aduh Celan-celannya digebuk sama si ini cuy Mia nya ya Ayo cuannya Aduh cuannya gak dapet ini mah cuy Ayo Esme Aduh Esme nya malah ngincar si Chow ya Si anak pejabat cuy Yah ditendang Oke berarti kita jual dulu ini Ini Satu lagi Bennett deh Jas kita bintang 2 Oke Ada si Roger sama Kimi juga cuy Berarti kita gas aja ya Jasnya gak apa-apa Kita bisa masukin dia Kasih flicker aja Ini jual Ini juga jual ya Iritelnya ya Udah gini aja dulu cuy Kalo misalnya kita dapet sinergi cuan Kan jadi 20 koin ya Santuy santuy Ketemu yang main mini Layla Oke bintang 1 semua dia Sinerginya juga belum ada yang aktif ya Baru Swordman doang Karinanya dipukulin sama Esme Bagus Sama si Jas juga Aman ini harusnya cuy Oke dapet cuan ya 20 koin Dapetin terus Oke disini sih harusnya kita aman ya Akai kita juga bintang 2 Di awal ronde kayak gini sih Enak banget cuy Kalo dapet akai bintang 2 ya Udah kayak badak cuy Kuat banget ya Ada fake sana Itemnya jelek-jelek ya Bentar Ada penurun jabatan Ada paket hemat cuy Gue mau ya Di antara dua itu Ayo apa Dikasih Wah dikasih semua Kita ambil paket hemat dulu lah ya Buat siapa aja Nanti bagus cuy Buat Sun bisa Buat si Leomord juga bisa ya Ada Martis Tiga biji Oke Gak mungkin kita tolak ya Kita bisa masukin aja Lumayan bintang 2 cuy Kalo dapet Astro Satu lagi kita bisa masukin sih Iya bisa cuy Kita naik ke level 6 ya Abis ini Ya sih paling kayak gini aja dulu cuy Ini simpen Udah gak ada yang Sebenernya gue Gimana ya Tars itu bukan gameplay gue banget cuy Sebenernya ya Tapi Menurut gue Dia itu enaknya itu Nahan darahnya Kita bisa dapet pelajaran banyak cuy Jadi kalo misalnya Buat kompetitif itu Jadi udah terlatih ya Buat jaga darah Di awal-awal gitu Menurut gue Bagusnya Tars gitu cuy Tapi kalo misalnya Kita udah aktifin level 8 nya Udah aktifin skill nya gitu Ya Udah males banget cuy Udah bosen ya Udah gak ada kreativitas Yang bisa di asah lagi gitu Tinggal nungguin hero yang keluar doang Ya Ada plus minus lah Semua commander juga ada plus minusnya cuy Main titan juga Ada plus minusnya Kalo misalnya hero kita gak terlalu kuat Bisa ditabrak Main austus Minusnya kalo misalnya Lawan yang ngalah Semua ada resikonya cuy Jadi tergantung perspektif Kita masing-masing aja ya Nah disini kita naik level aja Gak apa-apa Kita percepat aja cuy Ada fake sana Bagus Ada sih itu juga ya Faramis cuy Ini masuk Dapet sinergi cuan tambahan ya Dari summoner Udah sih paling gini lagi cuy Nganggur lagi kan Roger bisa kita jual juga Sama Akai nya ya Nah ini Roger sama Akai Bisa kita jual cuy Kalo misalnya nanti Kita dapet sinergi cuannya ya Dapet cuan dari sinergi cuannya ya Iya kayak gitu cuy Sorry banget nih ya cuy Kalo misalnya ngomong Gw belibet Pala gue lagi puyeng cuy Gigi gue lagi sakit anjir Terpaksa ya Gak terpaksa sih ya Gimana biar upload aja gitu Nah ada yang main natur Si kambing ya Eh bukan deh Bukan natur cuy Iya natur anjir Ada Mia nya di depan Gue baru ngeh Iya ada natur Gue kira cuman Edora Sama Belerick doang Ada yang main natur Mini funny nya ya Kebiasaan cuy Tapi masih aman kita disini Arusnya cuy Masih aman ya Ayo Cuannya ada di Mia cuy Oke Nah cakep ya Berarti kita jual Roger nya cuy Kita win streak Udah enak ya Oke Nah ini kita bisa ambil Faramis sama Bennett nya deh Ada Esme lagi Ada Aldos cuy Oke kita ambil Aldos Sama si Esme dulu deh Nah ini masukin Untuk Star Core nya Kita mau bikin apa nih Mau ambil apa nih Di awal ya Mau ambil apa Gue bingung nih cuy Gak tau nih Mau bikin apa Astro kah Soalnya kita ambil Star Core nya itu Summoner Soalnya bakal Summoner Sama Necro Keep Necro Keep gak ada Star Core nya anjir Yaudah berarti Apaan aja kita pilih lah ya Atau WM boleh deh Kalau WM nya muncul Itu juga ya Oke muncul ya Yaudah kita ambil WM aja ya Kita roll Oke apapun itu ya Orang gak aktif juga Nah ini itemnya Kita ambil Hasklaw aja lah ya Udah taro sini dulu Sementara Bennett kita Bintang 2 Yaudah kita gas ya Bintang 2 Kita masukin Gantiin si Martis dulu Ini masuk Dapet 3 WM kan Dapet 3 WM Dapet Cuan juga Yaudah gini aja dulu cuy Aldos bisa kita simpen dulu Nanti ya Udah ya Kayak gini aja dulu Ini bisa kita buang Kayaknya juga bisa kita buang cuy Nah ini Aldos Langsung simpen aja deh Takut lupa Udah palingan kayak gini aja dulu cuy Kita yang penting Fokusnya nabung dulu Buat naik ke level 8 ya Terus perbanyak duit Buat ngeroll Cari hero nya nanti Di level 8 Kalo main ters Kayak gitu cuy Yang penting itu Susahnya itu Jaga darah di awal cuy Kalo main ters ya Kalo misalnya ngeroll Juga tergantung Hoki nanti di level 8 Sebenernya kalo misalnya Main ters itu Gak bisa kita atur cuy Misalnya kayak gini ya Gue pengen ngatur Main Necrokeep Sama apa namanya Summoner Karena nanti di level 8 Kita ngeroll Belum tentu Kita dikasih Leomord Sama Sun Itu kan 2 hero legend ya Yang susah dicari Di level 8 cuy Hero legend itu Kebanyakan munculnya Di level 9 Bukan di level 8 Jadi gitu Kalo misalnya Dapat link terus Gimana Ya terpaksa kita ambil link Terus Transisi Main ke Wurum Slayer Sama Swordman Gitu kalo main ters ya Nah disini Kita udah di level 7 ya Hero nya Gak ada yang kita butuhin ya Yaudah Kita bisa masukin Siapa nih Yaudah Kita masukin Aldous dulu lah ya Gak ada yang kita butuhin juga cuy Di shop Kita gak mungkin ngeroll BTW ini Gue kalo main Summoner Jarang banget Dapet sun duluan cuy Seriusan Jarang banget Ini presentasinya Gimana ya Gak paham gue Lebih enak Futur Tech cuy Kalo Futur Tech Kemaren kan itu Natalia masih sering Itu muncul Walaupun random ya Nah ini summoner Random Tapi sunnya Jarang banget Muncul anjir Kayak gak adil aja Bukan kayak gak adil sih Karena kebiasaan Futur Tech Jadi kita ngerasanya Itu beda banget ya Jadi kayak Diumpetin gitu Sunnya Gue sih Lebih seneng Futur Tech ya Daripada Summoner kayak gini cuy Andai aja Misalnya Kemaren tetep Futur Tech Tapi hero nya Diganti itu mungkin Lebih menarik ya Tapi ya Jadinya kayak gini Yaudah Wah disini kita kalah ya Minus 13 Darat 70 cuy Oke santai Oke ada Hayabusa Ada Hayabusa Ini bisa masuk ya Aktifin 3 ini Mystic cuy Tapi jangan lah ya Ini ada Hayabusa Masa kita tolak cuy Ini masuk Bisa ya Ini kasih item Eh jangan Kasih kesini aja cuy Scroll mystic nya ya Ini paket hematnya Kasih kesiapa cuy Paket hematnya Kasih kesiapa Nah Ini Hayabusa Eh Vexana aja cuy Vexana cuy Siapa tau Dapet buku ya Ngeluarin lord Dapet Vexana Oke lumayan Dah Nah disini Wah AKID bintang 2 Masih aman gak sih ini Masih aman gak Masih aman ya Bintang 1 dia Masih banyak loh Oke udah ngeluarin lord Tapi ada istri pejabat cuy Ngeselin nih tuh Nyetun nyetun ya Oke yuk Keluarin kudanya Cakep Popul kuda kita Udah ngeluarin kuda Masih aman kita rupanya ya Oke Minusnya banyak banget loh ya 19 ayo Mau ngapain loh Mau ngapain Dar Minus 19 ya Eva Tumben ya Eva Gak main atur ya Tumben Ajaib deh nih Aduh itemnya Gak ada immortal cuy Gak ada buku ya Tapi andai pun ada Diambil orang Ada winter Tapi cuy Bagus ya Buat si Sun Boleh sih Kalo dikasih Gue ambil nih Oke kita ambil ya Winternya ya Buat si Sun cuy Bagus nih Ada Franco Ada Jazz Ini Aldo Sudah gak kita pake kan Franco juga sebenernya Sudah gak kita pake nih cuy Oke Esme bintang 2 Kita mau naik level Tapi gak apa-apa lah ya Siapa tau ketemu nature Kalo ketemu nature Tekor juga Yaudah gini aja dulu cuy Abis ini kita bisa langsung Naik ke level 8 ya Penuh kesabaran cuy Kalo main ters kayak gini ya Ekonomi itu penting banget cuy Duit itu penting banget Nah disini ketemu Nature beneran Kambing gue bercanda kan tadi Kenapa ketemu beneran Wah ini minus dong Kayak ngularin lord Ini minus dong Aduh Akai kita disambur geledek Yaudah darahnya masih banyak banget Kalah ini cuy Kalah ya Gak mungkin kuat Oke cuannya gak dapet lagi Ada di Atlas ya Sayang banget cuy Eh bisa menang Bisa menang Ayo Aduh jadi hantu lagi Oke bisa menang Bisa menang masih aman Cakep banget ya Eh Yailah Aduh damage Kambing Yaudah Bentar Buset Sme nya 3 biji cuy Kita udah gak butuh Sme ya Kita pengen naik level cuy Yaudah kita gas ke level 8 aja Nah ini kita roll tipis-tipis Gapapa cuy Ada Sme lagi ya Nah ini kita masukin Just Dull deh Yaudah kita tahan Satu ronde lagi Berarti ya buat ngeroll Nanti aja kita ngeroll ya cuy Dan semoga aja sih Disini harus menang ya Jangan minus lagi cuy Di daerah kita udah 60-an Pertama yang main mini Laila Oke kita dapetnya sih Itu ya popol kuda lagi Oke Santai Sunnya susah banget Dapet ya Oke disini kita harusnya Masih aman cuy Masih aman Masih aman Oke Fex sana ngeluarin lord lagi Bagus Yaudah Ini berarti kita siap-siap Ini kita jual ya popol kudanya Udah sih kayak gini aja dulu cuy Kita tinggal ngeroll doang Nanti ya Masih kalah disini Rupanya cuy Masih kalah Rupanya ya Terlalu Pede Nah ya Cepetan Lama banget ya Darah sisa 49 ya Oke Gak apa-apa cuy Nah disini kita cari hero aja ya Cari sun sama leomort Berarti Vex sana cakep The Vex sana The Faramis Nah dapet leomort Sun Tinggal sun doang Ada jazz Sun 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 Ada jazz lagi Ini jual Ini jual Ini jual Ini jual Ini jual Aduh gak kejual Yaudah gini dulu deh Kita skip satu ronde lagi deh Kita buat cari si ini dulu ya Sun dulu ya Sayang cuy Kalau gak ada sun Anjir Masa Kita gak pake sun Main summoner ya Ayo lah Udah Kita cari sun aja Kalau gak dapet sih Wah Ngeselin juga ya Harus dapet nih sun ya cuy Ada buku Bagus banget buat sun ya Ayo Berarti disini Mirror Ada astro Wah Kita star core pertamanya Ambil itu ya WM ya Ini ambil dulu deh Yah Gagak muncul lagi Eh muncul astro Tapi kita ambil summoner Disini cuy Yaudah Kita ambil astro dulu lah ya Kita nekatin ya Ini ambil astro Ini ambil buku Buat leomort Bagus soalnya Ada karina Gak perlu cuy Kita cari si sun aja Gak ada popol kuda Sun Gak ada jazz Popol kuda Sun Popol kuda Oke Gak ada sun ya Aduh ada popol kuda Ini masuk Ini masuk Aduh Gimana nih cuy Kurang satu Kita kurang sun Yaudah Tahan satu game lagi lah ya Kita tahan satu ronde dulu deh Kita cari sun dulu cuy Wah ini udah terlalu telat sebenernya cuy Buat Ngeaktifin skillnya ya Tapi gimana kita gak ada sunnya Masa Main tanpa sun anjir Gak mungkin ya Dah tandul deh Ini ketemu tar setiga juga Masih aman kita lah Kita ada leomort cuy Masih aman kita Santai santai Terus juga kita summoner kan Rame banget cuy Oke disini masih aman kita Yang penting cuy Kita udah aktif nekrokip Udah aman Udah enak cuy Tinggal sunnya aja nih Jangan diberatin lah Ayo lah Tinggal sun doang dong Ini kita bisa ambil ya Udah bintang tiga nih Bagus nih Semoga aja nanti dapet summoner ya Eh udah gak bisa ya Disini kita harus naik cuy Harus cari sun 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 Ada faramis Yaudah lah ya Wah Kita gak dikasih sun Anjir Kita main tiga summoner dong Yaudah lah ya Kita pake aja deh Skill tasknya ya Siapa tau nanti dapet sunnya Dari fatbox Oke leomortnya bintang dua Bagus banget cuy Eh Ini bisa masuk cuy Dua-duanya Yaelah nanggung banget ya Tinggal sun doang cuy Cuy Kambing Kambing Tapi leomort kita Kasih astro cuy Nah Udah cakep ya Ini kasih buku aja cuy Udah Eh Masih dapet Oh masih dapet summoner Oh masih dapet Lah enak ya Gue kira gak dapet cuy Kayak futur tech Eh dapet ya Lah berarti masih bisa dapet sun dong Kalo udah bintang tiga semua Hero summonernya dapet sun kan Lah enak ya Lah enak banget ya summoner ya Bentar bentar cuy Masih dapet lo Masih dapet loh Lah makin cepet bintang tiga ya summoner ya Nah Nah ini kurang satu lagi cuy Effect sana kita Bintang tiga ya Kalo udah bintang tiga kan udah pasti dapet sun Lah enak ya Gue baru tau Gue kira kayak futur tech cuy Futur tech itu kemarin Kalo udah diaktifin skill tiga Tarsnya itu udah gak muncul Udah gak dapet ya Tapi ini dapet cuy Kalo kayak gini sih enak berarti ya Main Tars summoner Enak banget malah cuy Nah kan dapet feksana Berarti abis ini feksana kita Bintang tiga cuy Tarsnya tinggal fokus ke leomor doang Amaparamis Lah gampang banget ya Oh gitu Wah mantep sih cuy Uset lord kita ada tiga cuy Lord kita ada tiga ya Wah enak banget semua ner tars ya Berarti ya Gue baru nges reason Gue gak tau cuy Orang gue baru main tars lagi ya Oke disini mah auto winnya kita ya Leomor kita udah ada astro cuy Apalagi kalo misalnya kita bisa Masukin satu hero WM lagi Udah mantep banget auto win dah Oke ada leomor ya Berarti kita disini gas leomor aja cuy Item kita udah gak perlu ya Kita udah gak butuh item cuy Item udah cukup ya buat leomor Kita ambil leomor lagi Nah dapet leomor lagi Oke ini masukin aja faramisnya Udah sih kayak gini aja cuy Kita tunggu aja ya Oke ketemu yang main mini Layla skill tiga Nah disini kita dapet sun ya Wah berarti enak banget cuy Berarti fix ya Ini summoner plus stars tiga ini OP banget cuy Menurut gue recommended banget ya Buat kalian yang mau ngepush Menurut gue ya Soalnya cepet banget bikin bintang tiga semuanya cuy Terus kalian juga gak perlu repot cari sunnya ya Oke mantep juga nih kombo Nah kalo disini sih udah pasti win lah Kita ya Leomor kita udah Ada astro cuy Ini mah udah ketebak cuy Kita menang cuy Udah pasti nih Udah pasti nih Menang gampang Serius Orang udah mau bintang tiga semua Nah kan awal-awal aja sun kita udah bintang dua cuy Mau gimana coba Darah musuhnya udah pada sekarat Yah Kagak seru ya gamenya ya Kita ngalah nih Harus ngalah nih kita nih cuy Biar jadi bintang tiga semua Ya kagak seru cuy Bikin summoner plus nekrokip ya Menang gampang cuy Gue baru tau kalo summoner itu keitung Keitung tetep aktif ya Kalo tar setiganya diaktifin Serius Tau gitu mah tadi langsung kita aktifin aja Gak perlu nunggu nyari sun ya Oke gak apa-apa cuy Jadi pelajaran buat gue ya Ini ketemu yang main apa nih Eva Oke Wah ini Eva main apa ini cuy Main apa elementalis Kegadaan yang nyambung deh Oh ini yang ini Yang 4 hero ya Empat sinergi cuy Udah menang ini mah cuy Pulang dia ke lobby Apalagi Leonor kita udah berubah Ngeluarin lot Oke Ah ini udah gak seru cuy Serius Ini udah gak seru Percaya mau gue Udah pasti menang kita Apalagi di awal-awal kayak gini aja Kita udah ngepur anjir Udah gak masuk akal ya Oke Yaudah lah ya Target kita tinggal bikin bintang 3 Semuanya aja sih Nah kan disini aja sun kita udah mau bintang 3 cuy Sun kita bentar lagi jadi nih cuy Tinggal kasih winter sama buku Yah udah enak nih ya Yaudah Kalau misalnya kita dikasih immortal disini sama mirror Wah udah makin jadi ya Nah sun kita kurang 2 lagi cuy Oke Ayo mirror sama immortal cuy Udah ada jaminan win Berarti ya ini Apalagi musuhnya udah pada sekarat cuy Oke Gak dikasih mirror ya Kita bisa ambil magi aja deh Nah ini kita ambil apa nih Valenblade aja deh Udah cuy Santai Bah sunnya malah bintang 3 duluan Daripada Leonor ya Yaudah kita ngalah dulu ya Kita tahan dulu kayak gini nih cuy Kita mau bikin bintang 3 semua dulu ya Buat jadi ini cuy Buat apa namanya Thumbnail cuy biar menarik Ini juga lawannya kayak gini doang lagi ya Yang peringkat 2 nya kayak gitu doang cuy Main archer sama kadia Oke kita liat nih ya Kita ketemu siapa nih kali ini Kita udah ngepur nih cuy Udah keluarin sun bintang 3 ya Kalau misalnya ketemu sih Eh kalau misalnya dimasukin sih Ya minusnya banyak cuy Yaudah Oke Udah jadi kuda Satunya Si Leomord kita Oke Satu lagi yang ada astro nya Belum berubah ya Ngeluarin lord Vexana Oke menang gampang ya Oke ayo Pukulin si Leomord yang ada astro dong Pukulin Leomord nya dong Gak mungkin kalah Aduh kena starfall ya Kambing Ada sabernya cuy Tapi masih aman Satui Masih aman guys Cuy Nah disini berarti kemungkinan Leomord bisa bintang 3 nih Nah kan bintang 3 kan Leomord kita udah bintang 3 cuy Tinggal bikin faramis aja ya Satu ronde lagi bintang 3 cuy Ini main astro Kayak gitu doang Ini juga kayak gitu doang ya Yaudah Leomord kita keluarin dulu ya cuy Kita ngalah Tapi gak seru banget cuy Atau enggak Kita bisa masukin Makin naik rokip ini Si faramis bintang 1 Atau enggak Kita main makin naik rokip aja ya Ininya kita keluarin ya cuy Biar minusnya gak terlalu banyak Dan harapan gue sih Jangan ketemu gue dua-duanya cuy Oke Sundia bintang 2 tuh Yah ketemu kita dua-duanya Kelar dong ini Ayo dong kalahin dong Yah kelar dong ini Aduh minusnya masih 19 lagi maksudnya Oke udah 17 ya Enggak enggak Masih ada satu ronde cuy Masih ada satu ronde ya Gak seru banget ya Terlalu OP cuy Semua ner ya Plus stars 3 cuy Oke Meluarin kuda Oke Tebas Lah ilang semua Lah menang Lah Anjay menang Dih kagak jelas cuy Kagak jelas ya Eh itu Si mini linknya Menang lawan kita cuy Lawan bayangan Oke Boleh-boleh tuh Nah Faramis kita udah bintang 3 ya Ini masukin dulu deh Kita bikin thumbnail dulu ya Summoner plus necrokeep Plus astor 3 Lumayan ya Dah gini Aduh kocak banget deh ya Summoner terlalu OP cuy Ini kayaknya bakal gue bikin lagi sih Bikin summoner lagi ya Oke udah kayak gini aja dulu deh Kita tes nih Kita masukin semua ya Biar ada kontennya cuy Biar menarik cuy Oke Dia bikin one-one titan Masih bintang 2 Ini ketemu archer sama kadia ya 6-6 Sunnya dikasih archer Gak jadi masalah cuy Ini menang gampang tetap cuy Oke Nah kan keluar Lord Ah sun kita jadi ada 3 Mau ngapain Tepat Oh leomord kita udah berubah lagi ya Oke Kena stun-stun dari situ Aduh Gak seru banget ya Oke Sorry cuy ya Kalau misalnya tontonannya gak seru ya Minus 28 Eh dia masih menang cuy Masih ada satu ronde lagi nih Masuk ke fatbox Kita cari item apa Udah gak butuh item cuy Ada astro lagi cuy Ada astro lagi Mau gimana Oke dia ambil Kita ambil apa nih Kita ambil apa sih ini ya Yang seru ya Udah gak seru banget game ya cuy Yaudah kita ambil ini aja deh Mage ya Salah-salahan aja udah Padahal kita udah ada Mage 2 ya Nah ini kan kayak gini Kalau enggak kita bikin 3 hero aja lah ya Lawannya kayak gini doang cuy Bintang 2 semua Link dia bintang 2 Swordman 4 Yaudah kita keluarin dulu deh Summonernya ya Kita gak akan main summoner Berarti kita bikin kontennya 3 necro keep aja cuy Ini 3 necro keep aja Kita menang cuy Gak apa-apa deh Gue pasangin astro tuh ya Si leomortnya cuy Biar gak pake item Ini juga gak perlu item Faramish nya deh Yaudah kayak gini aja cuy Itemnya gak perlu dipake ya Si Faramish Biar cepet hilang juga Oke kita liat ya 3 necro keep plus Terus 3 ya Ngelawan apa nih Ngelawan astro plus swordman Menang ini Masih menang Percaya sama gue nih Lihat aja Oke ngeluarin lord Lumayan jadi tank Dars Apa itu linknya gak berasa Oke udah berubah jadi kuda Tebasin dia Tebas Dars ilang Dars ilang Dars ilang Dars ilang Dars ilang 100 ribu di match nya ya Leomort Bintang 3 cuy Cuman modal 2 item ya Flicker sama hasklau aja cuy Astro nya kan gak aktif cuy Oke yaudah kayak gini aja ya Kita berhasil main Tars Akhirnya bikin 3 hero doang ya Si necro keep doang cuy Yaudah berarti target selanjutnya Kita akan bikin 5 guardian ya Tanpa hero di match Kecuali banteng Kekuatan rakyat cuy Oke kita liat dulu Susunan hero nya cuy Ya susunan hero nya kayak gini aja ya Kita 3 necro keep cuy Ini konyol banget ya Summoner terlalu OP cuy Oke power nya kita liat dulu Power kita 84 ya Power musuh nya 105 cuy Menit bermainnya 29 menit Yaudah gitu aja Buat konten kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like sama komennya ya cuy Thank you Tengah